Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara Terkasih dimanapun berada. Puji nama Tuhan, hari yang baru, tetap dalam suasana kemerdekaan di bulan Agustus. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berserta dengan kita. Kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari keluaran pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, cukup panjang ayat renungan kita, tetapi kita tidak akan membaca semua, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan dengan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersama orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, surat yang terkasih, sekali lagi kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, sekali lagi ini bicara tentang kesepuluh firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Memang kalau kita melihat konteks dari kesepuluh firman ini diberikan oleh Tuhan Allah setelah bangsa Israel itu keluar dari tempat perbudakan. Kalau kita melihat di atas yang kedua, jelas sekali Allah berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalau dalam konteks kita sebagai orang Indonesia, ya memang kita sudah 79 tahun merdeka. Tetapi kalau kita mau melihat sejarah bangsa kita, sejarah bangsa kita juga tidak lepas yang dari namanya perbudakan. Dalam tanda kutip, tidak bisa lepas dari namanya sejarah penjajahan. Ya memang bangsa kita ratusan tahun terbelenggu oleh penjajah. Itu merupakan masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat susah sekali. Bagaimana bisa? Seharusnya kita bisa merdeka di wilayah kita, kita bisa melakukan banyak aktivitas, bisa mengembangkan wilayah kita. Tetapi apa boleh dibuat? Karena ada penjajah sehingga kita merasa tidak nyaman dan kita merasa ruang gerak kita dibatasi. Tetapi puji Tuhan, 17 Agustus tahun 45, negara kita merdeka, menyatakan kemerdekaannya. Dan itu menjadi sukacita. Dalam konteks bangsa Israel juga sama. Saat mereka ratusan tahun berada di dalam situasi yang sulit karena berada di dalam perbudakan di Mesir, puji Tuhan, ada momen di mana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Mengenapi janjinya, bangsa Israel dibawa keluar. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang dibawa keluar dari perbudakan. Pesan yang pertama, Tuhan Allah katakan, jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Jadi ini sebuah peringatan yang sangat jelas sekali bagi bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel harus bersyukur, harus tahu diri dalam tanda kutipnya, bahwa keberadaan mereka saat ini adalah berkat anugerah Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dengan kuat kuasa tangannya, tidak mungkin bangsa ini dapat lepas. Dalam konteks kita juga sama. Mari kita tetap bersyukur dan selalu bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kemerdekaan Indonesia, kita yakin dan percaya juga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan juga berperkara dalam proses kemerdekaan bangsa kita. Mari kita juga bersyukur, sama seperti bangsa Indonesia, sama seperti bangsa Israel yang juga harus bersyukur. Mengingat bahwa semua ini terjadi karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami sebagai bangsa Indonesia kembali dapat menikmati hari kemerdekaan kami yang ke-79. Dan kami kembali lagi ajak mengingat bahwa apa yang kami nikmati dalam kemerdekaan kami di 79 tahun ini tentunya semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Bukan saja berkat peran para pahlawan, tetapi juga pasti karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur dan kami rindu bahwa kami sungguh-sungguh mengabdikan kehidupan kami kepada Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus melalui bangsa ini. Ini doa kami. Berkati yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.